Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Miss Momo Hari ini hari apa? Hari Kamis Wah tidak terasa ya Oke deh Nah sebelum kita memulakan semua kegiatan kita Kita mau berdoa dulu Tapi Miss mau kasih yulia untuk anak-anak Masih ingat? Kita mau tepuk Happy Holy Kids dulu Boleh? Oke deh Yuk kita semua berdiri yuk Stand up please Tepuk Happy Holy Kids Hebat Heboh Keren Sekali lagi ya Oke Yuk siap Tepuk Happy Holy Kids Heboh Keren Oke deh Kita mau berdoa Hold your hands And close your eyes Lord Thank you for today Thank you for our father and mother Thank you for our teacher and friends Bless us in Jesus' name Emi Nah Anak Hari ini Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita Miss mau ajak anak-anak Bernyanyi satu pujian untuk Tuhan Yuk Oke siap Oke siap Siap Semuanya step up Step up Step up Step up Oke Musik Kasi Kasi Yesus Indah 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 Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Indah Oh Indah Rabi Indah dari pelangi Rabi Indah dari bintang di langit Rabi Indah dari bunga di taman Oh Yesus Kasi Indah 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 Oh Yesus Kasi Indah 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 Oh Yesus Saatnya kita akan masuk dalam Kegiatan pembelajaran kita Semuanya boleh ambil Buku karakter I love Jesus Ayo semuanya ambil bukunya Nah Coba buka di halaman 12 Nah Di halaman 12 Ada gambar seperti ini Coba lihat Nah Miss mau bercerita kepada anak-anak Denger ya Aku senang membantu Aku cinta sekolahku Aku senang jika sekolahku bersih Karena itu Aku akan senang Membuang sampah Pada tempatnya Atau memungutnya jika ada yang Jatuh Wah apakah anak-anak juga seperti itu Iya Pasti semuanya suka kebersihan Suka kalau lingkungan kita berbesi Tidak kotor Tidak banyak sampahnya Ya kan Kalau banyak sampahnya Ih Curu Bau Pasti gak suka kan Iya Kalau lihat sampah Di sekolah kita Ataupun di rumah Maka harus dibuang ke tempat Sampah Iya Kalau anak-anak juga Membeli makanan Yang ada bungkusnya Harus dibuang di tempat Tempat apa Tempat sampah Jangan dibuang di atas tempat tidur Atau dibuang di atas meja Di lantai Tidak boleh ya Harus dibuang di tempat Sampah Good job Nah Aku senang jika sekolahku rapi Karena itu Aku menaruh kembali Barang-barang Pada tempatnya Nah Berhubungu sekarang Tidak bisa datang ke sekolah Karena pandemi Tapi anak-anak belajar di rumah Nah Kalau di rumah Coba Nanti ini sebutnya Salam papa mamanya Kira-kira Kalau di rumah Suka membereskan mainan Tidak Kalau setelah belajar Atau bukunya Dilempak kemana-mana Ayo Tidak boleh seperti itu ya Harus dikembalikan Di tempatnya Jangan dihampur Atau dilempar kemana-mana Nanti giliran mau belajar Aduh Tinggung cari di mana Ya kan Iya dong Oke Nah Coba lihat lagi Aku akan bermain bersama Tidak berebutan Tapi menunggu giliran Dengan sabar Nah Di rumah juga Kalau ada adik Atau ada kakak Yang punya mainan Tidak boleh Berebut Oke Tidak boleh merebut Tidak boleh Pelit juga Tidak boleh ya Harus Berganti ya Dengan kakaknya Kak kakak Nanti aku pinjem ya mainannya Gitu Atau pun Kalau ada adiknya yang mempinjem mainan Harus Dikasih pinjam juga Oke Dan harus bersabar Oke Good job Nah Nanti tugasnya Anak-anak boleh beri warna Beri warna sesuka anak-anak Warnanya yang rapi dan bagus ya Oke Nanti mis tunggu fotonya di grup WA Nah Coba lihat di halaman 13 Di halaman 13 Ya Nah Di halaman 13 Berilah tanda centang pada kegiatan yang kamu lakukan Nah Anak-anak suka melakukan apa aja di rumah Ayo coba lihat Aku mau melakukan ini dengan senang hati Nah Di sini ada gambar Ada laki-laki yang membuang sampah pada tempatnya Nah Anak-anak mau melakukan ini Membuang sampah pada tempatnya Mau? Ya Kalau mau Centang gambarnya Oke Nah Gambar yang kedua ada gambar Anak-anak yang membereskan buku dan meletakkannya di lemari buku Nah Anak-anak mau melakukannya juga? Mau tidak? Iya Kalau mau Dicentang juga gambarnya Nah Next Ada gambar anak-anak yang Lagi duduk di depan laptop Mereka lagi nonton bersama dengan teman-temannya Tidak berebut Ayo Siapa yang mau melakukannya? Iya Nah Gambar yang terakhir Ada anak-anak yang sudah mempereskan tempat tidur Siapa yang mau melakukannya? Iya Pasti Pasti ada yang mau melakukannya Nah Nanti kalau anak sudah melakukannya Boleh diberikan centang juga Oke Tetap sepangat Dan bersuka cita Oke Selanjutnya Ambil buku matematika Buku made Yang berwarna biru Nah Buka di halaman Sepuluh Dan halaman Sebelas Ya Nah Sudah dibuka semua Nah Di sini Anak-anak akan mengerjakan Soal matematika Nah Coba dilihat Mis sudah kasih contoh Di papan tulis ya Di sini ada angka Angka berapa ini? Angka 3 Nah Angka 3 Berarti kita akan menuliskan 3 buah Garis miring Seperti apa itu Garis miring? Seperti ini ya Coba lihat Mis 1 2 3 Wah Gampang ya Coba dilihat lagi Selanjutnya Ini Angka berapa? Angka berapa? Angka 2 Oke Berarti kita menuliskan 2 Garis miring Ingat 2 Angka di sini Angka 2 Berarti kita menulisnya 2 Garis miring 1 2 2 Oke Next Coba dilihat Di sini Angka berapa? Angka 5 Berarti Anak-anak Menulis Garis miringnya Berapa? 4 7 Bukan Berapa? 5 Iya 1 2 3 4 5 5 Nah Dikerjakan sampai halaman 11 Oke Good job Tetap semangat ya Oke Selanjutnya Boleh ambil Buku Senang Menulis Buku senang Menulis Anak-anak Buka di halaman 10 Halaman berapa? 10 Ya Good job Nah Di halaman 10 Anak-anak Akan Menuliskan Kembali Kata yang ada di sebelah kiri Kemudian Tulis kembali di sebelah kanan sini Oke Seperti yang ada di papan tulis Yang sudah mistulis Oke Nanti anak-anak Boleh kerjakan Yang rapi Jangan keluar dari titik-titik Oke Seperti di sini ya Coba dilihat Ini coba dibaca dulu Ini huruf apa? N N-E-N-E 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 Sekali lagi N-E-N-E 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 Oke Bisa semuanya? Oke Kita tulis di sini ya Seperti ini Jangan sampai Keluar Garis Garis Oke Nah Selanjutnya Sampai Ke nomor Tujuh Oke Miss Akan tunggu Foto anak-anak Di grup WA Oke deh Selamat mengerjakan Oke Usai sudah kegiatan kita hari ini Kita sudah mengerjakan Buku karakter Yaitu buku I Love Jesus Kemudian kita mengerjakan Buku matematika Dan Buku Senang menulis Oke deh Lakukan semuanya dengan Suka cita Oke Good job Oke deh Kita akan mengakhiri semua Kita mau berdoa Yuk Kita berdoa Fold your hands And close your eyes Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Tuhan sudah memberkati kami Tuhan tolong Agar kami boleh maafannya Dengan suka cita Kau memberkati Miss Orang tua kami Dan anak-anak Biarlah kami Boleh menjadi berkat Untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih Bapak Kalau sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bye-bye God bless you Mua Mua Mua